Halo teman-teman balik lagi sama gue remora dan kali ini kita langsung saja lihatin update hewan terbaru di planet 2 DLC South Asia ya teman-temannya baru rilis hari ini tanggal 30 Maret keren banget eh tapi sebelum itu disini gue mau ngucapin terima kasih atas support kalian terhadap channel remora 28 ini agak se-alhamdulillah sekarang udah 2000 subscriber yey thank you thank you thank you so much semoga kedepannya remora bisa semakin baik dan baik-baik dan semakin baik lagi pokoknya penting bisa selalu ya menghibur kalian lah semoga konten-kontennya itu dapat memberikan kalian inspirasi dan juga ide-ide baru baik di game planet zoo dan juga diri live kalian ya oke jadi itu aja sekali lagi thank you so much oke jadi disini gue bakalan kasih tahu apa aja yang baru ya mungkin gak semuanya tapi mungkin disini ya bagian besar lah gua akan kasih tahu update-an nya apa aja disini yang pertama itu kalau kalian ya kan kalau kalian main carrier yang terus kalau kalian sudah menyelesaikan beberapa carrier ya kan terus dan juga skenario kalian itu bakalan dapat reward teman-teman jadi rewardnya itu apa ya rewardnya ini statue statue ya kan patung-patung gitu yang kalian dapatkan setiap kali kalian menyelesaikan ah carrier mode ya atau misi nah disini ada ada babi rusa ini sketch kultur kayak gitu kayak ukiran-ukiran dari kayu maybe gue belum lihat juga terus disini juga ada patung perunggu ya orang hutan sama disini ada yang versi gold nya juga dan ada yang silver juga terus yang skul ternya juga ada nah ini nih jadi ada empat jenis yang berunggu gold sama silver sama yang spul ternya yang ukiran dari seperti kayu atau mungkin bukan ukiran sini kayu atau batu apa gimana gitu belum lihat juga gua terus disini ada juga Chinese Spangolin ada pesan ber ya beruang madu terus ini ada nyawa ini serigala artik wolf apa nah ada yang perunggu ada yang silver juga dan juga ada yang spultor ada flamingo wing-wing niguana lion ya di sini lain ada juga terus kangguru ada der dan juga ya masih der juga yang spultor sama jerapa ini jerapa dan buaya-buaya darat ya kan warna putih nah jadi itu aja mungkin di update-an sedikit update-an yang ada di sini dan masih banyak lagi sebenarnya tapi sekarang kita bakalan langsung saja lihatin hewan-hewan apa aja yang ada di dalam DLC terbaru planet suini Oke let's check it out Oke teman-teman jadi sekarang kita ada di kuala bintu namu nah ini itu adalah salah satu tema skenario yang ada di DLC terbaru ini Oke di sini kita bakalan mulai saja wih cukup luas juga ya dan keren sih sebenarnya ini dan ini masih di kawasan tropikal sebenarnya cuman mungkin temanya lebih berbeda ya Oke jadi sini kita bakalan langsung saja mulai melihat-lihat hewan yang ada di DLC sini ya teman-teman Oke yang pertama di sini ada sunbur teman-teman WD lagi lari-lari lagi dong dia dan mau manjat jadi yang pertama di sini adalah sunbur atau beruang madu lucu ya gc beruang madunya nah beruang madu ini tuh beruang yang paling kecil di dunia ya guys ya jadi eh dia ini spesies yang paling kecil untuk spesies beruang dan dia ini adalah fauna khas provinsi Bengkulu teman-teman ya gimana lagi kalau bukan di Indonesia ya kan tapi jangan salah meskipun dari Bengkulu tapi ini tuh si si beruang madu ini jadi maskot kota balikpapan juga teman-teman keren gak tuh jadi aslinya dari Bengkulu tapi dia jadi hewak maskot hewan di balikpapan keren keren banget sih nah ini dia nih waduh keren cakep ya temannya beautiful seperti aslinya loh terus corak-corak di tengahnya di bagian dadanya itu ih persis sama dengan yang aslinya weh manjat 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 turun ya dia ya turun ke bawah dan yep eh eh nah ini dia nih teman-teman bentuknya bentuk 3D nya dari si beruang madu luar biasa keren banget aduh beautiful sekali Oke selanjutnya teman-teman macan dahan lagi-lagi kita mendapatkan spesies kucing-kucingan ya tapi tidak besar dan juga nggak kecil ya nih ya ukurannya ya sedang-sedang lagi berkelahi mereka teman-teman ya uuwee apaan sih pada berantem aja nah jadi disini kita dapatin macan dahan ya teman-teman nah disini itu macan dan itu kan ada dua spesies sebenarnya teman-teman infonya gitu cuman disini gue enggak tahu ini macan dahan yang jenis apa yang ini yang dimasukin di yang dimasukin oleh hatim Frontier ke dalam planet zoo terus disini kalau kita lihat ya kan warna bulu-bulunya ya ke abu-bulu kecoklatan gitu dengan dia motif motif sama hampir sama kayak apa ya kayak itu black jaguar nah ke jaguar ya teman-teman total-total gitu terus kemudian ada bintik-bintik hitamnya juga nah itu dia tuh ciri-ciri skinnya kayak gini sih Oke selanjutnya teman-teman di sini ada Malaysian tapir ya ini Malaysian tapir atau malayang tapir di sini disk di info yang gue lihat di web itu malayang tapir tapi di deskripsi tulisannya Malaysian tapir nah pokoknya itulah yang jelas ini itu dari namanya kita sudah tahu kalau ini tuh tapir Malaysia ya berarti dari Malaysia anggap tapi tapi rasi ini adalah salah satu jenis tapir yang merupakan jenis yang terbesar dari keempat jenis tapir dan satunya berasal dari Asia teman-teman lagi-lagi nih keren banget sih dengan ya iya kemungil kemungilan mereka ini dengan corok-corok warna yang dibalut dengan warna hitam putih sama detail detailingnya ini waduh luar biasa biasa beautiful sekali teman-teman dan sebenarnya mereka ini luar biasanya sih karena ia bakalan jadi daya tarik tersendiri karena kita pertama kalinya ini kan di DLC punya malayan tapir kayak gini nah dia berenang ternyata bisa berenang juga ya bisa lah masa nggak bisa berenang nah ini dia tapi ya babi gitu ya tapir nah yang selanjutnya the one and only spaces in the world yang dimiliki Indonesia teman-teman dan menjadi hewan endemik Kalimantan nah ini dia nih bekantan nah bekantan gila keren banget hidungnya lonjong aja dua hidungnya panjang nah kalau kalian pengen lihat patung dan maskot bekantan yang ada di ke Banjarmasin nah ini dia nih gambarnya gimana ya kan kalau kalian jalan-jalan ke Banjarmasin jangan lupa untuk berfoto di patung bekantan ya teman-teman nah biar keren biar makin kece biar sama kayak bekantannya dan ya lagi-lagi di sini Frontier ya luar biasa banget menghadirkan bekantan surprise di sini enough dan gue sangat excited banget gucuk Frontier I love you so much aduh keren-keren keren sumpah keren banget nah lagi makan cepet banget banget ya makan kacang-kacangan ya teman-teman waduh ada agak ngefram dikit ya kalau ini luas banget dan hewannya lumayan cukup banyak juga disini ini nah lompat-lompat dia woi 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 disini mungkin masih belum itu ya belum optimal ya mungkin masih perlu ada update-an lagi untuk lebih membuat apa ya ada perbaikan lagi tuh nah bukan oleh tadi juga yang berapa beruang madu itu kayak manjat-manjat itu masih kayak ada ada ngebak-ngebak sedikit gitu mungkin mudah-mudahan di update selanjutnya mungkin diperbaiki sih karena ini bakalan biasanya kalau ada DLC baru kayak gini tuh mereka bakalan banyak bak fixnya jadi mereka bakalan update-update mungkin dalam beberapa waktu kedepannya nah selanjutnya di sini teman-teman ada babirusa kan North Sulawesi babirusa nah spesies sewan langka yang hidup di Sulawesi Yes yutan tropis pastinya nah mereka ini suka tinggal dekat dengan sumber air teman-teman sumber air sudekat yang membedakan dengan babi lainnya babirusa ini punya dua taring yang bengkok ke belakang coba seperti yang kalian lihat ini ada berapa nih ada empat taring malah dua taring dan dua tanduk ya kan gue yang dua ini ini Tantukan bukan taringan masa taring keluar dari lubang itu lubang hidung atau lubang abang tuh iya itu tanduk kayaknya nah jadi itu dia tuh ciri khasnya babirusa tapi babirusa ini teman-teman yaitu dipimpin sama betinanya loh lucu kan Wow ada yang tahu enggak nih sama si imut satu ini nih nah ada nggak udah tahulah pasti ya kan jadi ini itu adalah Binturong teman-teman nah Binturong ini itu sejenis musang ya dan kalau dilihat dia itu badannya tuh kayak beruang itu teman-teman luar biasa keren banget ini nah kalau kalian jadi Binturong ini kalau gue yakin kalian sangat familiar ya apalagi kalian sering nonton channelnya al-satamat nah pasti sering lihat Binturong ya kan Binturong Binturong peliharaannya nah ini dia nih Binturong dan kayak seperti yang gue bilang tadi dia ini musang dan mirip beruang juga dan kayak kucing juga jadi sih kayak campuran tiga hewan sekaligus gitu ya Nah tuh ada ada kumisnya juga bersuara dong dia ada kumisnya juga so it's kalet berkatnya lucu nggak sih nah dan uniknya lagi nih si Binturong ini memiliki bau seperti popor mentega teman-teman gua nggak tahu popor mentega itu kayak gimana jadi infonya kayak gitu jadi ya mungkin kayak eh jagung yang lagi di lumerin mentega nggak tahu deh gua belum pernah cium secara langsung wanginya seperti apa cuman kayak gitu sih infonya popor mentega kalau yang satu ini teman-teman ini adalah usuri dole anjing liar dole jadi sebenarnya info yang gue dapat tentang ini nih sangat minim ya dan ya ini tuh separuh anjing kayak ya separuh anjing separuh serigala gitu kan teman-teman kalau kita lihat kayak kayak rubah gitu kan Nah jadi dia ini adalah hewan yang berada di apa ya konservasinya itu berada di Kampoja terus juga di India nah jadi persebarannya di sial sekitar-sekitar situlah tapi teman-teman dia ini sudah termasuk hewan yang terancam punah bahkan dikit lagi punah jadi dia ini sangat-sangat dilindungi ya jadi kita tuh harus berhati-hati tentang si usuri dole ini karena besesnya itu tergolong ya hampir punah jadi pemerintah tuh melindungi mereka yang juga sih kalau sampai pun namanya kita tuh itu harus apa peduli sama lingkungan ya teman-teman apalagi yang sekarang begitu cepat perubahan lingkungan itu sangat cepat ya jadi kasihan bagi hewan-hewan yang sulit beradaptasi dan perlu beradaptasi ya rada sulit sih dan sayang banget sih kalau sampai kayak hewan-hewan kayak gini itu jadi punah ya kan nah selanjutnya nih teman-teman ada giant live insect nah disini kalian bisa lihat kan bisa lihat enggak atau mungkin kalian nggak lihat karena sama-sama warna hijau lihat pasti jelas ini nah ini dia ini jadi dia ini adalah serangga daun raksasa teman-teman dan dia itu bisa berkamuflase ya layaknya seperti daun mungkin yang kalian lihat sendiri di sini itu kayak daun-daun tua gitu yang udah gugur-gugur di tanah gitu kan kalau kita enggak tahu kita enggak kita pasti bakalan nginjak tergantung sih gua belum tahu juga dan belum pernah lihat gimana caranya ia bertahan dari keterancaman ya Jadi kalau misalnya dia terancam gimana gimana caranya dia ya bener ya berkamuflase cuman misalkan kalau kita nggak tahu terus keinjak gitu kan gimana dong Oke teman-teman jadi itu dia hewan-hewan yang ada di DLC terbaru planet zoo South Asia DLC dengan harga 162 ribu DLC ini sangat worth menurut gua karena keren dari segi visual yang ditampilkan di DLC ini tuh sangat-sangat luar biasa dan keren jadi wajib kalian miliki apalagi sebagian besar hewan-hewannya itu berasal dari Asia Tenggara dan yang paling wahnya lagi ini hampir semua hewannya berasal dari Indonesia teman-teman jadi nggak rugi kalau kalian beli langsung DLC terbaru ini seperti gue nggak pakai lama langsung beli DLC South Asia langsung gua kasih lihat kalian ya hewan-hewannya Oke teman-teman jadi cukup sampai disini dulu yang bisa gua kasih lihat di DLC terbaru planet zoo South Asia semoga kalian suka kalau kalian suka jangan lupa kasih like-nya si like-nya dan kasih like-nya yang terima kasih kal buat kalian yang sering ngasih saran dan masukan buat gua supaya kedepannya semakin baik dan baik lagi Oke teman-teman sampai jumpa di next video gue remora bye-bye selamat menikmati